Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas untuk kawan-kawan semua Semoga kawan-kawan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin Oke hari ini kawan-kawan saya akan sedikit berbagi Atau mengajak kawan-kawan Sebelum sawit kita besar Kita menanam tanaman atau tanaman moda Atau tanaman yang jenisnya seperti umbi-umbian Ini kita tanam ubi Ada tebu juga sebelum sawit kita ini besar Kita menempatkan lahan kita Kita menanam ubi Tebu Ini pondok kita kawan-kawan Nah ini ada sumur kita untuk menyerang tanaman kita ini Ini sumurnya Ini keadaan sumurnya kawan-kawan Nah ini pondok kita ini Pondok derita ini Untuk kawan-kawan semua Sebelum sawit kita besar ini Kita mempatkan lahan dengan menanam Tanaman seperti ubi, tebu, dan jagung Nah ini penampakan tebu kita kawan-kawan Ini hitung-hitung untuk menambah penghasilan kita Jadi kita mempatkan dulu lahannya Sebelum sawit kita besar Jadi kita menempatkan dulu lahan kita Nah ini penampakan bah sawit kita kawan-kawan Usia 28 bulan dari kecambah ini kawan-kawan Ini dengan varietas TN1 Berasal dari balai benih Resmi ini Unggul Kita Ini kawan-kawan kita memperkalaan kita ini dengan menanam Nah ini jagung ini kawan-kawan Jagung Ini usia 4 hari sudah kita tanam Disini Masih musim kemarau kawan-kawan Jadi Tanaman kita harus kita siram terus Nah ini Ini sudah 8 hari usianya Persiapan untuk tahun baru ini kawan-kawan ku Kita melakukan Tanaman jagung Nah ini tebu ini kawan-kawan Kita tanam di antara Kedua sawit kita ini Mumpung sawit kita masih kecil kawan-kawan Jadilah Jadi kita lakukan proses Penanaman tanaman seperti ini Kalau sudah besar Maka tidak akan dapat kita menanam Tanaman jagung dan tebu Ataupun ubi Nah ini Ini tenaman Ubi Eh tebu kita ini Tebu jagung Kepeleset kawan-kawan maaf Ini Ini TN1 juga kawan-kawan Buahnya sudah cukup Lumayan ini kawan-kawan ku semua Ini baru kita buat Ini galangannya Kalau di daerah kami Nama yang Seperti ini galangan Ini kita persiapkan untuk menanam Tanaman jagung juga Ataupun terong ini Nah ini Buahnya ini Ini Keloyang ini yang ngambi Kita tanam di lahan kita ini Ada Empat paritas kawan-kawan Nanti kita bisa bedakan Performa buahnya Seperti apa Nantinya Kita ada yang TN1 Kostarika Temba Dengan Sudujaya Yang ngambi Nah ini kawan-kawan ku Semoga bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Terinspirasi dengan Ide saya ini Mengajak kawan-kawan Kalau sawitnya belum besar Kita melakukan Kita tanam di lahan kita Biar Kita bisa memanfaatkan Lahan kita ini Nah ini penampakan buahnya Kawan-kawan Ini yang ngambi juga Ini sudah masak Ini sudah matang Nampak buahnya Sudah matang Oke kawan-kawan Semoga bermanfaat Saya akhiri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe Biar channel kita ini Semakin berkembang Dan saya pun Semakin semangat Untuk membuat video-video Selanjutnya Salam Satu profesi Betani muda Milenial Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati